Selamat siang pemirsa IDX Channel, Anda kembali dalam IDX First Station Closing dengan akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis. Kali ini bersama saya Prisa Sobodato, inilah IDX First Station Closing selengkapnya. Kita mulai informasi pertama kali ini pemirsa dari emiten PTP-PTPK, keemiten dengan kode saham PTPP meraih berkah dari hajatan pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Emiten pelat merah ini berhasil meraih berbagai proyek di penajam Pasur Utara, Kalimantan Timur. PTPP mendapat berkah dari pembangunan Ibu Kota Negara Baru. PTPP telah meraih kontrak baru Rp1,47 triliun dalam proyek IKN hingga September 2022. Dari berbagai tender yang telah diikuti, PTPP berhasil meraih empat proyek di sektor infrastruktur dasar dan jalan. PTPP berkomitmen tinggi dalam mendukung serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga PTPP terus mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta. Tak hanya itu, PTPP terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN dengan terus berpartisipasi pada tender yang ada. Ada pun empat proyek tersebut meliputi pembangunan pekerjaan penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1, pembangunan pekerjaan penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 2, pembangunan pekerjaan jalan tol IKN segmen KKT Karingau Simpang Tempadu, dan pembangunan jalan di dalam KIPP, yakni Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Hingga saat ini, PTPP masih aktif mengikuti sejumlah tender lainnya di IKN, tender yang tengah berjalan yaitu pada sektor gedung dan pekerjaan sipil. Sementara secara keseluruhan, PTPP telah meraih kontrak baru senilai Rp16,57 triliun hingga September 2022. Komposisi kontrak baru tersebut berasal dari proyek di sektor infrastruktur yang mencapai 46%, sektor gedung 18%, sektor IPC sebesar 8%, serta kontribusi dari anak perusahaan sebesar 28%. PTPP masih optimistis, kinerja perusahaan hingga akhir tahun 2022 dapat tercapai sesuai target. Capaian kontrak baru diharapkan tumbuh 45% dari tahun lalu, jika dihitung dari total target kontrak PTPP di 2022 yang sebesar Rp31 triliun, emiten konstruksi BUMN ini sudah mengantongi sekitar 53% dari target. Berbagai sumber, Aidex Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!